Dibicarakan, ya kan, rekomisi tiga, ya saya pikir Kapolri harus memberikan perhatian yang serius juga mengenai ini, tidak bisa lagi membiarkan ini sebagai biasa saja gitu loh, supaya hukum kita itu tegak lah gitu loh, kita kan seperti yang saya katakan, kita tidak menyerang institusi, tapi berharap kalau ada hukum yang bersalah, ya tentunya diperbaikilah, kan gitu loh. Terlalu mahal maka institusi kalau harus melindungi seorang oknum yang bersalah, ya jadi kita mulai perbaiknya baik-baik, makanya yang datang kan kesana kan tertip semua ya, saya dengar juga tertip, ada ribu-ribu semua tertip, ya profesional lah sebagai seorang lawyer gitu ya, walaupun jumlahnya banyak ratusan, tapi kan gak ada ribut, tapi semua profesional. Nah kita harapkan juga kepolisian juga mencermati kasus ini secara profesional, ya jangan terjadi lagi kejadian-kejadian yang lalu, ini kan kejadiannya ini kan karena adanya kejanggalan-kejanggalan, karena ada yang dugaan-dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pendegak hukum kan, nah sekarang ini kita laporkan jangan lagi pendegak hukum yang ada sekarang, ikut-ikutan lagi untuk melanjutkan penyimpangan tersebut kan gitu, kan. Nah harapan saya tentunya pendegak hukum yang sekarang, para penyidik nanti yang menangani kasus ini, supaya lurus lah, ya kita coba kembalikan marwah penghormatan hukum kita itu pada jalan yang benar itu. Perjalanan sidang Jessica Wongso disebut tanpa bukti, lawyer singgung materi hukum jadi berubah berantakan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso telah resmi melaporkan kedua pihak yang diduga melakukan kejahatan pada kasus Kopi Sianida. Pihak tersebut pertama adalah seorang hakim berinisial BG yang menangani kasus Jessica Wongso ke komisi yudisial dan bawas mahkamah agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Kedua, ialah ayah mendiang Mirna Salihin yang diduga telah menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti CCTV pada kasus Jessica Wongso. Menurut advokat, barang bukti adalah milik kepolisian dan tak sepatutnya ayah mendiang Mirna Salihin menunjukkannya di hadapan publik dalam sebuah podcast di Youtube. CCTV yang ditunjukkan pada podcast tersebut juga tak diputar dalam persidangan pada tahun 2016 lalu. Hal ini membuat tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso melaporkannya ke Bares Krimpolri. Selain itu, Otoha Sibuan selaku lawyer atau kuasa hukum Jessica Wongso menjelaskan bahwa dalam perjalanan sidang selama 32 kali tidak ada bukti. Masa Jessica dihukum berdasarkan teori hukum. Kan semua jika bicara pidana, itu orang dihukum berdasarkan bukti, bukan teori hukum. Teori hukum yang mereka gunakan adalah indirect evidence, bukan bukti langsung, kata Otoha Sibuan. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi pada Selasa, 5 Desember 2023. Selain itu, ia juga menyebut bahwa indirect evidence atau bukti tidak langsung bisa saja dipakai apabila ada bukti dan fakta-fakta penguat lainnya. Ini coba bayangkan, otopsi aja tidak ada. Jika tidak ada otopsi, kasus ini tidak boleh naik ke pengadilan, jelasnya. Dan bisa-bisanya pengadilan mengadili perkara yang tidak diotopsi. Lanjutnya, lebih lanjut, Otoha Sibuan menyinggung pelajaran pada materi hukum di dalam fakultas hukum. Apakah nanti jadi pelajaran hukum di fakultas hukum jadi berubah? Apakah dengan tidak diotopsi bisa disidangkan? Ini kan yang saya ajarkan, dan kita ajarkan ke mahasiswa kita. Kan berantakan jadinya. Ujar lawyer Jessica Wungsu tersebut. Padahal dari sisi hukum yang ada, No otopsi, no case. No otopsi, no crime. Jadi itu prinsip hukum. Tambah Otoha Sibuan. Tegaskan laporan tak ditolak. Otoha Sibuan beri bocoran kasus Jessica Wungsu akan naik PK dalam kurun waktu ini. Otoha Sibuan menegaskan. Jika laporan yang dilayangkan oleh tim aliansi advokat pembela Jessica Wungsu terhadap Edi Salihin pada Jumat 1 Desember 2023 kemarin tidak ditolak. Meski sebelumnya salah satu advokat yang tergabung dalam aliansi tersebut menuturkan. Jika laporan tersebut ditolak lantaran tidak cukup bukti. Seluruh bukti yang kami ajukan dianggap masih belum cukup untuk syarat LP atau laporan polisi terang Antoni Silo. Namun diikuti dari akun TikTok, Ed Jau News, pengacara Jessica Wungsu yakni Otoha Sibuan, menegaskan jika laporan tersebut tidak ditolak. Laporan kita nggak ditolak. Laporannya nggak ditolak ya. Sudah-sudah sih. Kemarin itu akhirnya kita bikin laporan di Dumas atau layanan pengaduan masyarakat. Sudah diterima ada buktinya. Laporan Dumasnya tapi belum masuk dalam satu LP gitu ya. Terang Otoha Sibuan. Otoh juga menuturkan. Jika soal bukti yang belum cukup tersebut, akan dilengkapi dan tugas kepolisian adalah memeriksa. Sebenarnya kondisinya itu, laporan kasus seperti ini sebenarnya kan nggak boleh ditolak. Bagaimana ada laporan masyarakat ditolakkan, sebenarnya nggak boleh dong ya kan? Ungkap Otoha Sibuan. Lebih lanjut, ia mengatakan soal bukti kurang atau tidak, nantikan itu sebenarnya kepolisian bisa memeriksanya. Nanti kemudian kan karena kalau ada yang perlu dilengkapi gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti beberapa hal yang mau kita lengkapi. Ya kita akan masukkan. Gitu loh, ucap Oto. Oleh sebab itulah, Otoha Sibuan menganggap jika pihak kepolisian tetap harus melakukan penyelidikan dan bertindak atas laporan pengaduan masyarakat tersebut. Tapi, karena kita sudah masukkan dua-duanya di Dumas dan buktinya sudah kita serahkan, kita anggap kepolisian sekarang yang harus menyelidiki yang buat kita sudah melaporkan terang pengacara senior tersebut. dan laporannya sudah diterima sebagai laporan pengaduan masyarakat. Jika ada laporan pengaduan masyarakat, ya tentunya kepolisian harus bertindak, imbunya. Selanjutnya, Otoha Sibuan juga membocorkan soal kapan kasus kopisianida yang heboh tahun 2016 silam ini akan naik PK atau peninjaman kembali. Setelah itu, lapor-laporan itu, kita lakukan semuanya, kita baru PK. Gitu, kita lihat dulu situasinya kan. Kita kan ingin membongkar kasus ini. Setelah terbongkar, baru kita buat PK-nya nanti. Jelas Otoha Sibuan. Walaupun sesungguhnya secara teoritis, hukum sekarang aja kita ajukan, PKC bisa aja. Tapi kan kita ingin mendapatkan. Sekarang saja kita buktikan, udah cukup sebenarnya, tapi kita ingin lebih lengkap lagi. Lanjut Oto dalam keterangannya. Dalam pernyataannya, Otoha Sibuan memberi bocoran bahwa kasus Jessica Wongso ini kemungkinan akan naik PK setelah momen pemilu. Ya, mungkin kita tidak, tidak apalah. Selesai pemilu lah. Kali ya, supaya tenang gitu. Ungkap Oto. Oto juga menjelaskan lebih rinci alasan kenapa kasus Jessica Wongso ini tidak naik PK sekarang saja. dia. . Terima kasih.